Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Utara Tribuners, Lantamal 13 bersama Gubernur Kaltara melakukan penanaman bibit mangrove di area pertambakan. Kegiatan ini sebagai upaya melestarikan keberadaan pohon mangrove di pesisir kota Tarakan. Penanaman bibit mangrove ini juga dalam rangka memperingati Hari Armada Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini, 5 Desember. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Kaltara, ada Rekan Andi Pausia yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Andi. Ya, halo Rekan Dea. Ya Rekan Andi, bagaimana bisa Anda gambarkan euforia pelaksanaan penanaman mangrove Sabtu kemarin? Baik Rekan Dea, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan, benar menyambut dalam rangka menyambut momen Hari Armada RI yang jatuh tepat pada hari ini, 5 Desember 2021. Pada Sabtu, tanggal 4 November kemarin, dalam lantama 13 Tarakan bersama Gubernur Kaltara, bersama Unsur Forkopimda Kaltara melakukan penanaman bibit mangrove. Memang di momen penanaman ini, pada Sabtu kemarin, ada pemandangan yang berbeda dan unik, karena pada saat menuju ke lokasi penanaman, memang medannya cukup terjal dan cukup menantang adrenalin, sehingga dan lantama 13 Tarakan bersama Gubernur Kaltara menyusuri lokasi menggunakan motor trail. Sesampainya di lokasi sendiri, meskipun di bawah guyuran hujan, gerimis pada Sabtu kemarin pagi, dan lantama 13 Tarakan bersama Gubernur Kaltara, menyerahkan langsung secara simbolis kepada peserta atau undangan yang hadir, ikut melakukan penanaman bibit mangrove yang dilaksanakan di Kelurahan Mamburungan, di area pertambakan milik warga di kota Tarakan. Dikatakan dan lantama 13 Tarakan, laksamana pertama TNI, Edy Krishnamurti, memang penanaman mangrove ini sendiri, memang dalam rangka menyambut hari ulang tahun Armada RI, dan memang hari ulang tahun Armada RI dilaksanakan di Koarmada 2. Dikatakan dan lantama 13 Tarakan, memang saat ini pimpinan TNI Angkatan Laut, yakni Kasal, selalu memerintahkan jajarannya, termasuk dalam hal ini lantama 13 Tarakan yang membawahi ke Galtara, untuk membantu menyukseskan program pemerintah, baik di pusat dan daerah. Salah satunya yakni upaya pelestarian lingkungan, dan program pelestarian mangrove ini sendiri, sudah merupakan instruksi dari Presiden RI Jokowi Dodo, bahwa di mana juga Kaltara nanti akan dijadikan pusat hutan mangrove. Sebelumnya juga memang Pak Jokowi sudah pernah berkunjung ke Kaltara, yakni tepatnya di Kabupaten Tanah Tidung, dan dalam arahannya sendiri memerintahkan kepada seluruh unsur, baik dari pemerintah dan seluruh jajaran yang terlibat, untuk melakukan penanaman mangrove. Penanaman mangrove ini, selain untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem lingkungan, juga menambah kualitas perekonomian. Dan Lantamal juga berterima kasih kepada komunitas motor trail yang sudah membantu, memfasilitasi sehingga rombongan bisa sampai ke lokasi, karena memang medannya cukup sulit untuk sampai ke lokasi di mana berlumpur dan di bawah guyuran hujan. Demikian Rekan Dea. Lalu Rekan Andi, seberapa penting keberadaan mangrove ini sebenarnya, menurut penjelasan dari Gubernur Kaltara, dan juga Lantamal 13 saat acara tersebut? Ya Rekan Dea, kata Gubernur Kaltara, Dr. Rande Zainal Arifin Paliwang, ia sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan yang diinisiasi oleh Lantamal 13 Tarakan ini. Dalam hal ini penanaman bibit mangrove yang berlokasi di area pertambakan di wilayah memburungan kota Tarakan. Ia sebenarnya berharap kegiatan ini tak hanya seremoni dan tak hanya dilaksanakan sekali, melainkan jika bisa terus berkelanjutan, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Ia juga mengatakan, Gubernur Kaltara Zainal Arifin mengatakan, total saat ini di Kaltara terdapat sekitar 81 ribu hektare di Provinsi Kaltara yang sudah memiliki wilayah penutupan mangrove. dan ia mengimbau masyarakat yang memiliki lahan pertambakan untuk mau mengorbankan sepetak atau dua petak tambaknya untuk ditanami pohon atau bibit mangrove. Begitu juga misalnya di wilayah tersebut ada pohon mangrove yang mati untuk mau mengganti dengan penanaman bibit yang baru. Karena bagaimanapun, kata Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kaltara dengan menambah tutupan mangrove di wilayah pesisir ini bisa menghasilkan kualitas panen yang berkualitas di area pertambakan dan tentunya juga yang paling terpenting adalah menjaga keberlangsungan ekosistem wilayah pesisir. Termasuk juga menahan terjangan ombak yang ada di pesisir. Demikian Rekan Dea. Baik. Tribunan Sergaan Andi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama dan lantamal 13 Tarakan. Laksamana TNI Edi Krisnamurti dan juga Gubernur Kaltara Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang terkait event ini. Yang melaksanakan kegiatan penanaman mangrove hari ini di area tambak rakyat yang mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan supaya kita tutupan mangrove lebih banyak di Kaltara. Saat ini sudah 81 ribu hektare penutupan mangrove. Manakala kita semua bersama-sama sepetak lahan yang kita tanami akan tambah untuk tutupan mangrove di Kalimantan Utara. Untuk itu ucapan terima kasih dan apresiasi penghargaan kepada dalantamal 13 atas prakasa penanaman mangrove pada hari ini. Ya harapan saya penanaman mangrove ini bukan hari ini saja dilaksanakan. Memang ini sudah merupakan program dari pemerintah. Jadi penanaman mangrove ini harus jelasan. Apalagi Kaltara ini tempat nantinya akan menjadikan forest landscape. Pusatnya, pusatnya mangrove dunia di sini. Jadi dari kemarin Pak Jokowi sudah menanam di Bebatu kemudian diperintahkan oleh Pak Presiden untuk di Kalimantan Utara ini semua melaksanakan peranaman mangrove. Tujuannya apa? Selain untuk lingkungan hidup kemudian juga untuk meningkatkan ekonomi. Karena dengan adanya mangrove ini bisa nantinya para budidaya ikan atau budidaya udang dan sebagainya ini akan lebih meningkat lagi hasilnya. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!